Dan mungkin Pak prioritas tugasnya selama satu bulan, ya Pak ya, karena penggantian pemimpinan. Ya kasih, kasih waktu satu dua hari inilah, saya akan coba konsultasi. Pasti kami akan melakukan arahan dari Presiden, itu yang paling utama itu. Nah apa saja, kami memerlukan waktu satu dua hari ini. Ada perluangsa Bansos enggak Pak ke depannya untuk kelas bulan? Belum sampai di sana, saya akan koordinasi dengan Pak Muhajir, setelah itu nanti saya akan bikin pernyataan apa kira-kira yang akan kita lakukan ke depan dalam waktu yang tersisainya. Terus kan ini tinggal sebulan lagi, itu apa yang jadi fokusnya nanti, Bu? Kan tinggal satu bulan lagi? Makanya saya kasih waktu satu dua hari, nanti akan kami sampaikan. Terus tinggal satu bulan lagi, di telepon itu kita warinnya di satu bulan atau apakah? Ya sesuai SK tadi yang sudah dibacakan kan gitu. Kita coba membantu dari waktu yang tersisa apa yang ada, sesuai arahan Presiden. Tentu kita bicara juga masa transisi, khususnya untuk Kemen Sos, apa yang akan dilakukan di tahun 2025. Sudah ada komunikasi dengan Menteri sebelumnya, Bu? Belum, belum ada. Jadi belum ada. Perhari ini juga saya mundur sebagai Wali Kota Pasuruan, Tumatis itu. Kapan ya? Ya, kapan ya? Satu dua hari ini terakhir ini. Ya? Ya perhari ini ya, setelah dilengkapi. Ya ini satu kepercayaan lah ya. Kita anggap. Saya juga tidak meneruskan di Pasuruan. Tapi kan cuma sebulan lebih ya, Bu? Saya jabatkan cuma sebulan lebih. Ya, pasti Presiden punya maksud yang saya kira tidak ada lain diantaranya adalah mencoba untuk menata masa transisi. Sekali lagi itu, jadi saya akan coba, saya memerlukan waktu untuk itu. Saya memerlukan waktu untuk itu. Tapi ini kepercayaan, sebisa mungkin saya lakukan sesuai kemampuan yang saya miliki. Terus apakah ada garansi untuk pesan kita waktu, apakah ada garansi untuk melanjutkan di periode? Tidak, tidak ada seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Belum sempat, nanti akan kita bicara lebih lanjut. Saya akan minta waktu kepada Presiden. Kalau bisa dibilang mendadak ini mendadak, Pak Presiden. Ya, ya, ya. Terus lanjut dengan. Selanjutnya akan kemana, Gus? Apakah akan bertemu pensus dulu, apakah tahu ke DPR? Ya, PLT-nya kan Pak Mwajir. Kita akan bicara dengan Pak Mwajir. Ya, mungkin salah satunya itu ya. Salah satunya itu. Gus, kalau sekarang kan relasi dengan PKB kan sedang tidak baik-baik saja gitu. Gus, sementara di Kabinet kan nanti akan berrelasi dengan Menteri-Menteri dari PKB gitu, Gus. Gimana, Gus, apa, menata ini, Gus? Nanti itu jawabannya. Yang jelas di sini kita bantu Presiden. Siapapun yang ditunjuk oleh Presiden itu adalah bagian dari upaya kita untuk mensukseskan apa yang menjadi misi Presiden. Tapi itu tidak akan berpengaruh ke kinerja ya, Gus? Saya kira enggak lah, saya kira enggak lah. Partai ya, partai tersendiri ini. Ini eksekutif ya, eksekutif. Ya, jelas imam kita kan dieksekutif ya, Presiden. Itu ya. Oke, cukup itu dulu. Sekjen NU tetap ya, Gus ya? Iya, masih ya. Nanti lihat situasi, lihat perkembangan aja. Sementara ya, tetap. Ya? Nanti kita ketemu terus lah ya. Terima kasih ya. Setelah dilantikkan dulu, ada beberapa peroris yang ditangkap. Ya, terima kasih kepada kan Rekan 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 Rekan. Bukan diyamalkan bahwa kecegahan itu ada tiga. sebagai koordinator untuk mensinyertikan terkaitan lembaga untuk sama-sama melakukan pencegahan supaya kondisi penanggulangan terorisme ini berjalan dengan baik ada pesan khusus enggak ada di Presiden? yang jelas kalau kita melihat sebelumnya, Pak Presiden sudah sering memberikan arahan kepada PNPT bahwa negara harus hadir untuk melakukan pencegahan dalam konteks strategi penanggulangan terorisme kemudian, terima kasih